Pada suatu malam, ketika pai melihat ke arah laut yang sangat jernih, bahkan memantulkan cahaya-cahaya yang sangat indah. Dan tiba-tiba muncul dari dasar laut, paus raksaksa yang membuka mulutnya, memakan ikan-ikan kecil, membuat pai dan persediaan makanannya terjatuh ke laut. Di kala bahan makanan menipis, kejadian tidak terduga terjadi. Kawanan ikan terbang yang dikejar oleh ikan tuna lari melewati sekoci. Harimau mencoba mendapatkan makanan ikan terbang dari kesempatan itu. Begitu juga pai, ia memberanikan diri berada di perahu untuk mendapatkan ikan terbang tersebut. Sebuah keberuntungan terjadi. Salah satu tuna yang mengincar ikan terbang meloncat dan terjatuh ke dalam sekoci. Dalam seketika, ikan itu pun menjadi sorotan mata harimau dan pai. Harimau berusaha mendapatkan tuna tersebut di atas tumpukan ikan terbang yang berserakan di dasar sekoci. Akan tetapi, pai tidak membiarkan harimau mengambilnya. Pai menggertak harimau dengan kayu. Reaksi awal harimau memberontak akan tetapi, pada akhirnya ia pun patuh akan maksud gertakan pai. Pai pun mengambil ikan tuna itu, mengirisnya menjadi potongan kecil untuk dimakan olehnya dan harimau. Dengan modal irisan kecil dari ikan tuna itu, pai mencoba menjinakan harimau agar berdamai dengannya. Caranya ialah dengan memberikan satu potongan daging setiap perintahnya dituruti oleh sang harimau. Pai berhasil menjinakannya agar menuruti perintahnya. Dia pun mulai mengarahkan harimau agar masuk ke dalam sekoci yang berterpal. Dalam kesunyian malam, harimau menatap kosong kegelapan malam. Sekali ia memandangi bayangan dirinya yang terpantul di dalam air. Pandangan ini seakan merenungkan apa yang telah ia alami selamain, sebelum terjebak di dalam sekoci kecil. Di sisi lain, pai memperhatikan tingkah harimau. Mencoba bercengkerama dengan harimau, agar ia tidak merasa kosong dan hampa. Badai terlihat mulai mendekati sekoci dan perahu buatan pai. Pai pun mempersiapkan diri menghadapinya. Petir menyambar laut sekitar sekoci. Beruntung mereka berada di atas sekoci sehingga terhindar dari bahaya sengatan listrik. Bersama badai, cahaya terkadang mengintip dari balik kumpulan awan hitam kelam. Pai merasa ini adalah sebuah keindahan yang ingin ia bagi bersama harimau. Namun sayangnya, harimau takut dengan badai yang terjadi. Melihat hal tersebut, pai kesal dan berteriak kepada Tuhan. Mengapa dia menakuti harimau ini? Habis berteriak, pai mencoba menutup kembali perahu dengan sekoci agar harimau merasa aman. Harimau dan pai terkulai lemas di atas sekoci di bawah lindungan terpal. Badai pun mulai berlalu, tetapi keadaan seperti sudah kritis. Baik lagi pai dan harimau, pai mencoba memangku harimau yang sudah lemas. Pai yang baru saja sadarkan diri setelah badai menerjang, mendapati perahu tanpa sang harimau. Pai dan harimau terdampar di sebuah pulau yang hanya berpenghunikan hewan sejenis tupai dan bervegetasi lembat. Pai dengan tubuh lemas mencoba mengambil makanan berupa rumput dan batang di tepi pulau itu. Tak lama setelah tenaga terasa pulih, pai baru mengelilingi pulau. Ia melihat harimau sedang memangsa hewan sejenis tupai di pulau itu. Pai tersenyum melihat pemandangan itu. Tak terasa malam pun tiba, pai mempersiapkan tempat tidurnya. Di atas pohon terdapat di bawah kolam kecil. Terbangun di malam hari, pai melihat bahwa kolam di bawah pohonnya terdapat ikan yang mati mengambang. Pai mencoba mencerna apa yang menyebabkan terjadi pemandangan yang baru saja dilihat. Pikir pai pun menyimpulkan bahwa pulau itu hidup pada malam hari. Berflorensen karena mengandung senyawa beracun untuk memangsa makanannya. Pikir pai pun secara tak sadar mengarah pai untuk pergi dari pulau keesokan harinya. Tiba di keesokan hari, pai pun mulai mempersiapkan bahan makanan ke dalam sekoci untuk bekal perjalanannya bersama harimau. Pai bukan meninggalkan harimau di pulau itu. Ia mengajaknya kembali ke dalam kapal untuk melanjutkan kembali perjalanannya dan terhindar dari senyawa racun yang dikandung pulau tersebut.